Intro Selamat siang Saya Pastor Yaakobus Rwabai SMM Pastor Paroki Hati Santaprawan Mariyata Bernoda Kutus Sibal Saya mengucapkan selamat kepada Yayasan Persekolahan Karyamudi Yang telah memulai tahun ajaran baru Dengan perayaan ekaristik pada Sabtu 23 Juli 2022 Saya ucapkan semoga dengan perayaan ekaristik Dan semangat baru yang ada di dalam tubuh Yayasan Persekolahan Karyamudi Mulai dari yayasan TK, SD, SMP, dan SMA Membuat Persekolahan Karyamudi Semakin beriman, bermartabat, dan semakin hebat Selamat untuk anak-anak Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA Dan juga selamat kepada para guru Selamat kepada orang tua yang telah memberikan anak-anak Untuk mengenang pendidikan di Persekolahan Karyamudi Yakinlah bahwa anak-anak kalian akan semakin beriman Semakin bermartabat, dan semakin hebat Selamat untuk SD Karyamudi yang telah memiliki Kepala Sekolah yang baru Bruder Bosko Selamat untuk SMA Karyamudi yang telah juga memiliki Kepala Sekolah yang baru Bruder Derby Terima kasih untuk Ibu Besing yang telah mengarti Di SMA Karyamudi Jasamu sungguh amat luar biasa Semoga keteladanan seorang ibu memberikan Ketulusan hati yang selalu membuka Seperti pintu Yang selalu bersedia untuk dibuka Dan juga terima kasih kepada Ibu Yopita Yang telah mengakib di SD Karyamudi Selamat untuk kedua ibu Memulai karya dan perususan yang baru Untuk Ibu Yopita Dan juga selamat menikmati masa pensiun Untuk Ibu Yopita Sesan saya untuk seluruh orang tua Yang ada di paruki ini dan dimana saja Mari putuslah anak-anak kalian Berilah anak-anak kalian Untuk menikmati dan mengikuti proses belajar mengajar Di biayaan Karyamudi Mulai dari TK, SD, SMP Dan SMP Jayalah Karyamudi Sukses Tuhan berkati Selamat pagi sahabat katolik Pada hari ini kita akan merayakan Rayaan Ekaristi Pemukaan tahun ajaran baru Bagi para siswa TK, SD, SMP, SMP dan SMA Karyabudi Hari ini Hari ini bersama dengan anak-anak Para guru dan juga Para pengurus siayasan Karyabudi Kami akan merayakan Rayaan Ekaristi Selamat mengikuti Tonton terus video ini Jangan lupa like, subscribe dan share Terima kasih 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 Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar? Selamat pagi Selamat pagi Ini baru kedengaran suaranya Baik pada hari ini Kita bersama akan merayakan Rayaan Ekaristi Untuk membuka Tahun ajaran baru kita Tentu Kita sekalian Bersyukur kepada Tuhan Atas penyertaan Tuhan Perlindungan Tuhan Di dalam perjalanan Di dalam perjalanan hidup kita Seluruhnya Dan di saat ini Kita berkumpul di sini Untuk memohon Penyertaan Tuhan Serta Mohon Mohon anugerah pencerahan Pencerahan roh kudus Bagi diri kita Agar Dengan demikian Kita Membuka Tahun ajaran baru kita Dengan penuh semangat Penuh sukacita Di dalam Bimbingan Tuhan Belikian itu Saudara-saudariku Yang terkasih Dalam Kristus Tuhan Mari kita Di awal Predikalis ini Kita Hati sejenak Kita Menggakui Segerus Dan Kelemahan Kita Agar kita Melayat Dan Mantas Merayakan Perayaan Kudus Saya Saya ben Segerus di הז� di Semoga Tuhan kuasa menghasilkan kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kita. Amin. Semoga Tuhan kuasa menghasilkan kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kita. Demi es krisus putramu Tuhan dan pengantar agam yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persekutuan dengan roh kudus ala sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia, beginilah sabda Tuhan semesta alam ala Israel. Perbaikilah tingkah dan langkah perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Demikialah sabda Tuhan. Terima kasih. Tuhan semesta alam 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 alam. Terima kasih. Kurban bakaran dan kurban singgir tidak mengkauk. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Kenenat, Kenesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasu jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi kerana engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, Ia pun tersyukur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, Karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia ada sebuah orang yang bersama-sama dengan dia takjub, Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yaakobus dan Yohanes, Anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat, Mereka pun meninggalkan segala sesuatu, Lalu mengikut Yesus. Demikianlah Sabda Tuhan. Pastroin, Para bruder, Frater, suster, Para guru orang tua dan adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, Apakah bisa melihat Romo? Apakah bisa melihat Romo? Yakin bisa melihat saya? Dengan demikian saya bisa aman berada di sini. Bapak, Ibu, suster, suster yang terkasih dalam Yesus Kristus, Momen pada hari ini demikian istimewa. Karena mengumpulkan di gereja ini, Semua anak-anak yang belajar di persekolahan para bruder MTB, Cabang Mutusibo. Entah apakah sebelumnya penali hadakan seperti ini, Tapi yang pasti, Rasa-rasanya hari ini, Demikian istimewa. Bahwa kita berkumpul sebagai sebuah keluarga besar panti pendidikan. Dan kehadiran kita bersama, Untuk membuka, Rakaian tahu pelajaran kita yang baru, Dan membukanya dengan sebuah pelayan ekaristik, Untuk mengingatkan kita sekalian, Bahwa proses belajar mengajar, Yang akan kita jalankan, Dalam tahun yang, Tahun ajaran yang baru ini, Itu tidak boleh lepas, Dari dasar penting, Nilai kekatolikan yang dihayati, Dan ditunggu kembangkan di panti pendidikan, Di panti pendidikan karya budi. Beberapa hari lalu saya diundang, Untuk membawakan khotbah, Saya berpikir, Seolah-olah khotbah ini seperti seminar, Dan harus diundang khusus, Harus diminta khusus. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah, Kalau terjemahannya dikatakan, Bertolaklah ke tempat yang dalam, Apakah anda yang menyadari, Sesuatu yang keliru di sini? Dikatakan, Terjemahannya adalah, Bertolaklah ke dalam, Sudah menerita, Adakah anda menemukan sesuatu yang gancir di sini? Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada, Kata altu, Altu, Kata altu, Altus, Itu bukan dalam, Itu terjemahan masalah yang tinggi, Artinya, Maka dukit altu, Itu harusnya bukan pergi ke dalam, Tapi pergi ke tempat yang tinggi, Apakah anda yang mengerti? Karena itu, Sudah-sudah itu yang terkasih, Sudah Yesus Kristus, Dukin altu pada hari ini, Mengajar kita, Untuk ke dalam, Mengenal diri kita, Sebagai murid-murid di karya budi, Sebagai para guru di karya budi, Berkenal masuk ke dalam, Memungkinkan kita menyadari, Siapa diri kita, Dan semakin kita menyadari, Dalam diri kita, Siapa kita, Identitas ini, Yang akan membantu kita, Bahwa kita, Harus dan senantiasa, Ada bersama dengan yang baik, Ada kesadaran, Bahwa kita selalu ada bersama dengan orang lain, Akan membantu kita, Melahirkan semua, Kolaborasi kerjasama yang baik, Dan kolaborasi yang baik, Akan melahirkan komunikasi yang baik, Dan komunikasi yang baik, Akan melahirkan proses pendidikan yang baik, Bukan hanya sekedar, Mencrastai hidup pengetahuan, Tetapi juga, Menjadi bagian, Menjadi proyek hidup, Secara utama, Karena itu, Semoga, Semangat, Tukin, 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 Yang menjadi, Titik awal, Keberangkatan kita, Membuka, Tahun ajaran yang baru ini, Harus, Suku-suku, Membantu kita, Untuk, Menyadari, Identitas kita masing-masing, Untuk, Membangun, Identitas kita masing-masing, Untuk, Kemudian, Menyadari, Arti penting, Keharianan yang kebenaran orang lain di sekitar kita, Untuk membuka kerjasama, Untuk membuka, Yang namanya, Komunikasi dan dialog, Supaya kita, Bersama-sama, Membangun, Pendidikan persekolah, Pendidikan di persekolah, Karya pendidikan ini, Menjadi sebuah pendidikan, Yang memberikan, Baga kemerdekaan, Yang memberikan, Baga sukacita, Dan kenebiraan, Semoga, Tahun ajaran baru ini, Memberi semangat baru, Untuk melanggar lebih maju, Untuk semakin, Menemukan inovasi, Dan kreativitas, Sehingga, Persekolahan karya pendidikan, Menjadi persekolahan, Yang menunjukkan, Arti penting, Ke sekolah katolik, Yang memberi arti, Hadirannya, Di tempat ini, Di putus si bawah ini, Amin. Terima kasih telah menonton, Para putus, Menangguan beri dosa, Kebanggaan, Dan keren, Dan keren, Saudara-saudari terkasih, Pada zaman dahulu, Allah berbicara, Dengan perantaran, Para nabi, Pada zaman akhir ini, Dia berbicara, Kepada kita, Dengan perantaran putranya, Yang telah ia tetapkan, Sebagai yang berhak, Menerima segala yang ada, Khususnya, Karena kami, Boleh tergabung, Dalam keluarga besar, Persekolahan karya dunia, Putus si bawah, Berikalah, Semangat pelajari, Yang terus membara, Sehingga, Kami sungguh, Dapat, Mempertanggungjawabkan, Tugas, Dan kewajiban kami, Sebagai pelajar, Marilah kita mohon, Kaburkanlah doa kami, Ya Tuhan, Terima kasih. Terima kasih. Berdualah saudara-saudari, Supaya persembahanku, Dan persembahanku, Berkenan padalah Bapak, Yang maha kuasa. Kami mohon, Ya Tuhan, Pandanglah, Dengan murah hati, Kurban persembahan gereja, Engkau hadir, Secara mengagumkan, Pada kurban Nabi Elia, Sudilah menerima pula, Kurban kami ini, Dengan pengantaran, Dan Kristus Tuhan kami, Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu, Marilah menggarakan hati, Kepada Tuhan, Kepada Tuhan. Subuh pantas dan benar, Layak dan menyelamatkan, Bahwa kami selalu dan dimanapun, Bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapak yang kudus, Allah yang maha kuasa, Dan kekauan. Sebagaimana dengan pengantaran putra, Menterkasih, Engkau menciptakan, Umat manusia, Demikian pula, Engkau membaruinya, Dengan penuh kasih sayang, Maka, Pantaslah, Seluruh alam citaan, Mengambil kau, Semua yang tertembus, Memujimu, Dan segala orang kudusmu, Sehati, Meluhurkan di kau, Kami pun, Bersama semua malaikat, Memasurkan di kau, Dengan pujian yang indah, Tanpa henti, Serayah bernyanyi. Bersyukur kepadamu, Menangku sesara dengan bela, Ia mengambil huti, Dan sambil ucap sungguh, Dia mempecah-pecahkan, Lalu memberikannya, Kepada murid-muridnya, Serayah berkata, Terimalah, Dan makanlah tak semua, Inilah temuku, Yang diserahkan bagimu. Demikian pula, Dan menangku sesuatu, Dan menangku sesuatu, Yang mengambil piala, Sekali lagi ini, Aku ucap syukur, Kepada, Memberikannya kepada, Kepada murid-muridnya, Serayah berdama, Terimalah, Dan minumlah kamu semua, Inilah piala darat, Darat perjanjian, Baru dan getal, Yang dikuatkan bagimu, Dan bagi semua orang, Demi pengakunan, Ustaz, lakukanlah ini sebagai kenangan ayat-ayat. Ustaz, lakukanlah ini sebagai kenangan ayat. Terima kasih. 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 Tahun acara yang baru Semoga apa yang Terjadi berdoman Apa yang terjadi bergangan Bagi dunia pendidikan kalian Dapat Diterapkan dengan baik Dan juga membawa Buang yang terlimpah Bagi kehidupan kalian Di masa depan Mari kita panggil pendidik Kita mohon Berdekat Tuhan bersama Semua yang Masa Melindungi Memimpin Dan memberkati Saudara-saudari sekalian Bawa dan Saudara-saudari sekalian Pergilah Bisa sudah selesai Terima kasih Kami baru saja Menyelesaikan Bisa Pembukaan tahun ajaran Untuk Persekolahan Karya Budi Semoga Bisa ini Memberikan semangat baru Untuk Tahun ajaran yang baru ini Dan Para guru Serta para murid Dan semua yang Menjadi keluarga besar Dari Persekolahan Karya Budi Bawang-bawang Tumambangun Kualitas Pendidikan Dari Budi Bawang-bawang 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 Terima kasih.